Terima kasih telah menonton Di pulau Dewata, Ringo dan Sabai benar-benar mengurai kebersamaan dengan sang buah hati yang kini menginjak usia 6 bulan. Namun ada hal yang menggelitik, sepulangnya pasangan ini dari Bali. Ya, Sabai ternyata kian tak bisa jauh dari buah hatinya itu. Lalu apa yang menyebabkan Sabai kian posesif pada jagoan kecilnya itu? Terima kasih. Padahal gue suami terpercaya. Enggak sih. Emang tadinya sih mikirnya gak mau sampai segitunya. Cuman ternyata pada praktiknya ya akunya sendiri yang posesif. Jadi jangankan nama dia, kadang ngomong mamaku sendiri dulu juga gitu. Akunya ngecek lagi, ngecek lagi. Jadi emang akunya aja sih yang posesif. Dia pengen ke anaknya aja. Kalau sebenarnya dia kalau dikriping ke orang tuh gak tenang gitu. Misalnya gantiin popok atau gantiin baju, dia tuh harus dia lihat. Dia gak bisa pergi gitu aja, dia harus lihat. Gak tau Sabai kenapa kayak gitu, gak tau sih. Kenapa. Kehadiran Biorka juga memantik hal lucu dalam hubungan Ringo dan Sabai sebagai pasangan suami istri. Begitu tersedotnya perhatian Sabai pada sang buah hati yang kian hari kian lucu dan mengemaskan. Membuat Sabai terkadang lupa keberadaan Ringo sebagai suaminya. Sabai lebih fokus mengurus Biorka dan lupa mengurus keperluan sehari-hari sang suami. Benarkah? Lalu seperti apa reaksi Ringo? Dia waktu dulu, iya anak sama gue baru bodo amat. Dulu kok kayaknya disayang banget gue. Kadang lupa gitu, oh iya punya suami maaf ya. Tapi kopi-kopi sih masih dibuatin sama dia setiap pagi. Cuma lebih ke, yang lainnya cuek sih. Yang lainnya cuek, cuman ya gue gak apa-apa lah kalau dicuekin kayak gitu toh. Ini juga buat anak gitu loh. Ya, aku bersedia kok. Kalau buat anak gue tuh ngalah, ngalah gitu loh. Kayak gitu, karena emang yang penting anak ini sih. Tidur aja bareng. Dia kan gak mau kalah anaknya. Tidur bareng sekasur, kita gak mau. Orang dia punya kasur sendiri gitu, gak kita pakai. Kita bikin yang gede, biar kita muat bertiga. Karena kita udah gak bisa lagi tuh, ada kepisah-pisah. Kebahagiaan yang sama juga dirasakan pasangan Nikta Gina dan Rizky Kinos, yang pada awal Mei lalu juga baru dikarunyai sang buah hati, yang diberi nama Panutan Adia Semesta Trinikta. Kehadiran UTA demikian panggilan kesayangan Nikta dan Kinos untuk sang buah hati, membuat pasangan yang sama-sama sibuk ini kompak berbagi tugas, menjaga dan merawat putra pertama mereka. Maklum, Nikta dan Kinos memang telah sepakat untuk tak menggunakan jasa asisten. Lalu seperti apa pola Nikta dan Kinos dalam menjaga dan mengasuh putra mereka? Ini benjol sini nih, benjol nih, benjol nih. Hehehe, UTA mau kemana nih? Mau ke dokter? Jangan nangis, jangan, gak boleh, gak boleh nangis. Pagi siaran radio 4 jam, habis itu pulang dulu, ketemu anak, justuin, segala macam. Dan nanti kalau misalnya ada kerja lagi, setelah itu biasanya juga kerjanya aku untuk saat ini belum ada dengan program-program tetap gitu. Jadi masih bintang tamu-bintang tamu aja selalu nyarinya yang kalau bisa yang live-live aja. Jadi aku udah tahu nih jam segini sampai jam segini, tinggalin UTA cuma berapa jam gitu. Ya gantian, begitu kita berangkat siaran radio ya berarti sepenuhnya UTA diurus sama saya gitu kan. Jadi ya dimanfaatkan, stok-stok AC-nya dikasih. Biasanya begitu dia pergi setengah 6, itu menurut saya udah memasuki WITA ya. Waktu Indonesia bagian UTA gitu kan. Kita enggak, gue enggak tidur, stand-by. Walaupun UTA-nya tidur gitu, maksudnya nungguin kapan-kapan dia bangun, ya stand-by, entah itu ganti pokok, entah itu menyusui, harus siap sih gitu. Sambil nunggu dia pulang. Dua belasan baru deh kembali ke waktu normalnya saya. Perkembangannya UTA, UDA ya udah nangisnya udah pakai intonasi gitu, dia level suara nangisnya juga udah bisa lebih tinggi. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intense pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Setiap minggu, jam 9 pagi. TIKO hanya di RCTI. TIKO hanya di RCTI.